Hari ini Senin 8 Juli 2024 tim kuasa hukum Pegi Setiawan akan mengajukan agar kliennya segera dibebaskan pada perwakilan kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasruddin menyebut ini sesuai dengan keputusan sidang praperadilan yang digelar di pengadilan negeri Bandung. Hakim memutuskan penetapan tersangka pergi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon tidak sah dan batal demi hukum. Insang menilai dengan dibebaskannya segera, maka nama Pegi Setiawan juga harus dipulihkan. Ditanya soal tuntutan ganti rugi, Insang belum bisa menjawabnya. Karena saat ini pihaknya fokus pada putusan sidang yang mengharuskan dihentikannya penyidikan dan Pegi segera dibebaskan. Sementara itu pengacara Pegi lainnya, Tony RM sudah menyiapkan beberapa hal yang akan dilakukan tim pengacara setelah pihaknya menang di sidang praperadilan. Pihaknya akan meminta setidaknya dua ganti rugi ke Polda Jabar yang melakukan kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka terhadap Pegi. Terkait kerugian material pemulihan nama baik dan rasa malu, pihaknya bisa menuntut 2 miliar rupiah atau 1 triliun rupiah. Namun hal ini masih akan dibahas lebih lanjut tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Terima kasih telah menonton!